Intro Kegiatan tersebut turun dihadiri PLH Sekda Sarolangun Insinyur Deddy Henry Kadis TPHP Sarolangun Dulmu'in, Kadis Ketahanan Pangan Efrianto Ketua Basnah Sarolangun Ahmad Zaidan, Kepala BPJS Sarolangun, Dan Ramil 42004 Sarolangun, Mayor Infantri Abdul Aziz Pimpinan Beng Jambi Cabang Sarolangun M Ridwan Selain itu, hadir juga Kepala BPJS Ketenaga Kerjaan Kabupaten Sarolangun Camar Sarolangun Bustra Desman Lurah Aur Gading Tori Kurniawan Kabak Prokopim Setda Sarolangun Deni Subhan Jajaran penjabat di Dinas TPHP Sarolangun dan Jajaran Penyuluh Pertanian dan Kelompok Tani Sako Mandiri Usai penanaman cabai merah tersebut kepada awak media Penjabat Bupati Sarolangun Baharil Bakri mengatakan Bahwa penanaman cabai merah ini dilakukan di atas lahan 2 hektare Bersama Kelompok Tani Sako Mandiri dengan penanaman bibit cabai sebanyak 20.000 bibit Baharil Bakri juga menjelaskan Melalui kegiatan ini juga dalam rangka upaya pemerintah Kabupaten Sarolangun Untuk mensosialisasikan kepada masyarakat gemar menanam cabai Sebagai tanaman unggulan nantinya di Kabupaten Sarolangun Selain itu, juga dalam rangka pengendalian inflasi daerah Harga cabai dan upaya pemerintah Untuk selalu menjaga dan menstabilkan harga cabai setiap minggunya Sore ini kita kembali menanam cabai Di area Kelompok Tani Sako Mandiri Luas areanya seluas 2 hektare Sebanyak 20.000 tanam cabai Ini kembali adalah dalam rangka upaya kita Memasyarakatkan tanaman cabai di Sarolangun Serta juga ingin mengembangkan cabai sebagai salah satu juga Tanaman unggulan di Kabupaten Sarolangun Kaitan ini juga adalah dalam rangka pengendalian inflasi Harga cabai Kita selalu menjaga menstabilkan harga cabai setiap minggunya Alhamdulillah, minggu ini kita juga Indeks perkembangan harga kita masih di bawah nilai rata-rata nasional Untuk prediksi kita Pak, kalau panen ini berapa? Menghasilkan berapa banyak? Berapa kira-kira? 20 ton Satu batang ini 1 kilo Pak Jadi kurang lebih 20 ton bisa kita akan panen dalam 3 bulan ke depan Ini cabai merah ini Pak? Cabai merah Cabai merah yang keriting Cabai merah yang biasa itu Bukan Sejauh ini sudah berapa banyak lahan yang kita tanam cabai Pak? Kita sudah semenjak tahun 2024 ini sudah 18 hektare ya 18 hektare lahan Tapi di 2023 kita sampai Cabai kita sampai 75 hektaren ada Terima kasih Sarulangun, tim redaksi Bungo TV Bungo TV Sampai jumpa di video selanjutnya